Hi girls, apa kabar? Welcome back to my channel Ya udah sekian lama, hampir 2 bulan ya dari video gue yang terakhir itu bulan Januari kemarin aku bikin yang review lipstick dari Sanye, dan well terjadi beberapa hal di dalam hidup gue selama 2 bulan ini, makanya gue lagi stop, bukan lagi stop, lagi dalam tidak kondisi yang memungkinkan buat gue untuk bikin video, which is dari mood gue dan pokoknya hampir semua faktor dan akhirnya sekarang, selalu gue melewati semuanya, akhirnya gue sekarang siap untuk bikin video dan dari judulnya, kalian udah liat sendiri, judulnya adalah bermasalahan dari kulit gue tapi sebelum kita bahas itu, jangan lupa di subscribe dulu kalau kalian belum subscribe dan klik the notification button dan juga klik the thumbs up kalau kalian suka videonya so, jadi gue mau cerita dulu sedikit, pada tanggal 11 Januari itu pada saat gue bikin video jadi video itu dibikin pada tanggal 11 Januari kemarin 2021 itu adalah hari di mana keluar hasil dari kondisi gue saat itu yaitu kue dan sekeluarga kita terpapar COVID-19 jadi, tapi puji Tuhan Alhamdulillah kita mampu melewati semuanya dan kita juga gak sampai yang masuk rumah sakit atau bergejala terlalu spesifik banget, enggak jadi kita cuma OTG, tapi aku lumayan bergejala, tapi gak sampai demam cuman gak bisa ada indera perasa, jadi itu semua makanan yang masuk gak ada rasanya apa-apa sama sekali, sampai pedes aja aku coba makan cabai itu gak berasa sama sekali, dan aku tuh sampai yang nangis, sedih, kesel gimana ya, takut sendiri, bener-bener sumpah takut banget terus penciuman juga gak bisa, belah sama sekali gak bisa cium apa-apa Alhamdulillah puji Tuhan, kita bisa melewati dan kita sembuh semuanya jadi ini menjadi pengalaman yang luar biasa banget buat aku kemarin aku juga sempet drop banget, takut segala macem anxious, khawatir yang terlalu tinggi sampai gak berani untuk ngomong di sosmed atau apapun itu juga jadi aku bener-bener tertutup banget, dan cuman beberapa orang yang tahu sampai akhirnya aku konsultasi kesana kemari-kesana kemari dan akhirnya aku mulai terbuka, walaupun belum terbuka di sosmed baru kali ini aku ngomong di Youtube buat kalian semua tapi itu pun udah lewat, jadi prosesnya itu Januari kemarin jadi Februari pun aku udah sembuh total dan ya, pokoknya pelajaran dari ini adalah kalian tetap harus berhati-hati kalian harus ikuti protokol kesehatan dan yang aku alamin ini aku bukan dapetnya dari karena aku keluar pakai lancar kemarin, gak pakai masker atau apapun itu juga, enggak tapi dari saudara aku sendiri yang waktu itu datang ke rumah pada bulan Desember dan setelah sehari dari sini dia terpapar COVID-19 sehari dari rumah aku dan karena merasa itu ada saudara sendiri ya kita gak ada perasaan curiga apapun itu juga karena mereka juga kelihatan sehat dan yaudah, begitulah jadi kita cium pipi-pipi kanan, makan bareng, dan lain-lain sampai akhirnya dapet berita bahwa dia terpapar COVID-19 langsung mulai panic attack langsung ketakutan akhirnya kita semua sekeluarga cek dan kita semua kenal jadi COVID itu bukan main-main ya saudara-saudara kalian tetap harus berhati-hati jangan dianggap enteng yang aku alamin ini adalah satu pelajaran yang luar biasa banget jadi aku jadi lebih jauh, lebih hati-hati kalian yang masih sehat dijaga kesehatan yang baik-baik makan-makanannya cukup terus minum vitamin juga dan ikuti protokol kesehatan itu paling penting banget gampang, cuma tinggal pakai masker cuci tangan yang sering kalau habis dari luar pulang ke rumah langsung buka semua bajunya masuk kamar mandi mandi, baju yang dipakai langsung dicuci that's it udah, gitu aja gampang, karena COVID ini gak main-main oke, ya setelah berhutbah lama satu lagi masalah yang gue hadapi adalah gue memutuskan untuk lepas dari obat dokter jadi selama hidup gue dari tahun 2004 itu gue pakai obat dokter krim racikan yang tidak membuat gue untuk datang ke dokternya lagi karena menurut gue itu adalah sudah aman membuat muka gue aman dari jerawat dan lain-lain jadi gue selalu pakai itu gue selalu repeat order tinggal datang ke apotek kasih resep udah tapi pada saat selama proses gue pakai krim dokter itu pada saat misalnya nih krim dokternya habis terus dua hari gue gak pakai itu tiba-tiba keluar beruntusan putih-putih dan langsung gue cepet-cepet beli itu krim dokternya begitu gue pakai beruntusannya mulai hilang perlahan-lahan dan itu membuat gue itu jadi ketergantungan terhadap krim dokter ini selama belasan tahun dari 2004 sayang sampai sekarang udah 2021 beberapa tahun ya jadi akhirnya gue memutuskan setelah gue join di Jafra dan teman-teman pun bilang karena itu gak baik dan setelah gue cek dari resep gue apa namanya gue teliti satu-satu dan gue lihat googling segala macem ternyata dari salah satu resep dari salah satu racikannya itu ada hidrokinonnya itu sangat berbahaya kalau dipakai secara terus-terusan dan itu yang gue alami efeknya adalah apa hidrokinon itu hampir sama dengan merkuri well merkuri itu lebih bahaya lagi tapi hidrokinon juga bahaya pasti efek sampingnya apa kalian bisa mengalami yang namanya sakit kepala dan itu sering gue alami terus dari itu gue gak sadar terus ametabe jamang bayi kalian bisa kena kanker kurut terus pokoknya banyak banget efek yang tidak baik dari obat hidrokinon itu dan yang bermerkuri tapi puji Tuhan obat gue ini setelah gue googling dan gue cari tahu itu tidak ada merkurinya cuman hidrokinon tapi itu tetap sangat berbahaya akhirnya gue stop dari barengan dengan covid yang tadi gue cerita dari tanggal 11 Januari kemarin gue stop juga krim dokter itu dan setelah masuk hari kelima buar muka gue langsung penuh dengan bintik bukan hari kelima hari ketiga hari keempat keluar bintik-bintik penuh itu gue yang untung aja gue lagi pada saat itu lagi PSBB kan dan gue gak nyanyi dulu gue gak kerja dan gue juga kebetulan kena covid jadi yaudah gue pikir yaudah sekalian stay di rumah dengan harapan bahwa yang terjadi pada kulit muka gue itu hanya dalam waktu sedikit sebentar paling lama sebulan tapi ternyata enggak ini udah masuk bulan ketiga mau masuk ketiga karena kemarin gue stop di 11 Januari dan dari selama gue berhenti dari open doctor itu gue tetep pakai cuman Javra aja which is gue percaya dengan company profile dari Javra dan Javra ini juga sudah berdiri dari tahun 1965 di Meksiko ini milik Amerika Serikat terus produknya ini sudah berbpom halal MUI juga halal Ivanka Ivanka itu komunitas muslim yang ada di USA dan mereka sudah menghalalkan Javra ini jadi I totally trust this product oke dan selama proses penyembuhan dari muka gue ini yang gue pakai cuman Javra aja apa aja yang gue pakai yang gue pakai adalah micellar water ini untuk pembersi muka dan juga cleansing milk ya ini dia cleansing milknya dan ini tidak berdeterjen jadi pada saat cuci muka itu gak keluar busa which is bagus karena sabu cuci muka yang ada deterjennya itu berbahagia ya sayang oke terus apalagi yang aku pakai ini serum royal jelly si kecil-kecil cabai rawit ini tetap aku pakai tapi kemarin sempet aku stop dulu karena lumayan mengundang purging gue untuk keluar abis itu gue stop mulai agak meredah abis itu setelah mulai agak meredah terus gue pakai lagi ya terus and ini untuk moisturizernya ini khusus untuk kulit sensitif dari Javra ini khusus untuk kulit kering dan kulit sensitif moisturizer juga sunscreen sunscreennya ini ini gue pakai kalau siang untuk menutupi melindungi muka gue walaupun gue gak kemana-mana tapi radiasi dari handphone dari TV dari komputer dari manapun itu juga dan pada saat gue berjemur juga kemarin covid kan gue harus rajin jemuran ya itu wajib gue pakai sunscreen untuk melindungi wajah gue terus untuk mingguannya yang gue pakai ini gel mask ini bagus banget untuk kulit kering dan yang sensitif dan juga ini scrubnya exfoliating scrub karena pada saat purging itu semua sel-sel kulit mati yang udah ketanam di dalam kulit gue itu jadi keluar sama purging dan itu harus diselaraskan dengan exfoliating jadi supaya bener-bener semuanya keluar dan jadi sembuh dan normal lagi kulit gue dan yang terakhir adalah mud mask ini adalah the best ini membantu untuk mengeringkan jerawat supaya supaya lebih cepat prosesnya kurang lebih seperti itu dan ini juga bisa untuk menghaluskan dan meratakan warna kulit ini yang dipakai untuk mingguan jadi gue pakai ini selama seminggu dua kali kurang lebih seperti itu dan ini aku udah pakai makeup agak ketutup kalau kalian bisa lihat nih tuh ini lagi mengering banget disini juga terus sama disini di bagian hidung ini udah amat sangat lumayan loh dan gue akan tetap terus pakai Javra sampai totally sembuh karena oh ya gue mau menjelaskan dulu perbedaan antara purging dengan breakout kalau purging itu proses peralihan skincare dari skincare yang lama ke skincare yang baru dan itu terjadi purging dan itu wajar tidak apa-apa dan terus aja pakai produknya sampai benar-benar totally sembuh dan kalau purging itu tidak menyebabkan apa namanya jerawat yang timbul itu cuma sekedar jerawat kecil-kecil atau kayak komedo itu keluar tapi abis itu tidak berbekas sementara kalau breakout skincare yang kalian pakai tidak cocok jadi menimbulkan jerawat yang besar-besar dan bernana dan jerawatnya itu pada saat sudah kempes dan hilang itu akan menimbulkan bekas itu perbedaannya dan jangan diteruskan memakai skincare yang menyebabkan breakout kalau pada saat sudah terjadi breakout stop langsung skincare-nya jangan diterusin karena akan semakin berbahaya buat kulit kalian dan penyembuhannya akan jauh lebih lama oke jadi itu aja video gue kali ini gue cuma mau sharing soal masalah pre-urging yang terjadi di wajah gue supaya kalian juga hati-hati dalam pemilihan skincare jangan membeli skincare yang abal-abal dan tidak ber-BPOM atau ber-BPOM-nya itu cuma tempelan doang atau memutihkan dalam waktu satu minggu langsung glowing aduh sayang hati-hati itu pasti ada merkurnya ya jadi lebih baik prosesnya lama tapi terpercaya sudah halal dan ber-BPOM dan kalian lihat juga dari company company produknya bagaimana company story-nya seperti apa dan bisa dipercaya atau tidak ya karena skincare itu kalian benar-benar harus teliti dan pada saat pemakaian kalian harus sabar sangat harus sabar kalau kalian gak sabar kalian boleh silakan memilih yang ber-merkuri which is tidak baik bukan tidak baik tidak bagus untuk kulit kalian jadi gue akan tetap update terus gue akan tetap update terus masalah kulit gue sampai totally sembuh dan kalian nanti akan lihat sendiri hasilnya oke jadi begitu aja story gue pada hari ini gue tidak memakai tidak tidak memberikan review produk atau apapun itu juga gue hanya segera bercerita dan sharing soal masalah yang terjadi pada diri gue kemarin dan juga bagaimana purging yang terjadi di wajah gue sekarang yang which is gue lagi menantikan kesembuhannya secara total wish me luck oke dan sampai berjumpa lagi di video gue berikutnya nanti gue akan bikin review untuk mascara ada dua mascara barrel yang lagi ngetrend banget sekarang apa mascaranya supaya kalian gak ketinggalan di klik tombol notifikasinya jangan cuman di subscribe aja supaya kalian gak akan ketinggalan video gue yang berikutnya ini oke don't forget to give the thumbs up dan berikan komen kalian mungkin mau ada pertanyaan atau apapun juga silahkan taruh di kolom komentar mau di share juga silahkan so thank you so much and stay healthy stay safe patuhi protokol kesehatan goodbye now goodbye now selamat menikmati